energi terbarukan panel surya seribu watt grid tie inverter seribu watt PLTS on grid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan kali ini kawan kami akan berbagi tentang hasil penerimaan PLTS saya di saat mendung ya kawan ya kali ini yang ditunjukkan ini pemakaian wattmeter saya menunjukkan 0 0 0 watt jadi masih ada penerimaan dari panel surya kami masih menggunakan AC AC nya running jadi dan dibantu oleh tenaga matahari dari panel surya maka tidak menggunakan watt dari PLN kawan nah ini kawan pemakaian wattmeternya menunjukkan 300 juta 300 watt kawan ini kemungkinan di luar ini mendung ya kawannya kita nanti akan kita coba cek keluar eh suasana di luar ini masih running ya eh krita inverter saya masih running masih bekerja tetapi penerimanya ini kurang sempurna kenapa kurang sempurna kurang sempurna yaitu terlihat pada indikator wattmeter saya ini belum menunjukkan pada nul jadi masih ada beban kawan jadi penggunaan dari rumah saya ke PLN adalah 200 Watt ini kawan disini tertera 200 Watt nah udah nyampe 190 tadi dah naik lagi 210 Watt jadi flukwatis ya kawannya pendarian panel surya nya itu tidak tetap jadi naik turun kawan baik kawan yang baru menemukan channel kami langsung klik tombol subscribe supaya channel kami ini dapat berkembang dan dapat membagi atau berbagi tentang informasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya yang off-grid maupun on-grid kawan ini penggunaan wattmeter rumah kami sampai saat ini seratus enam puluh seratus tujuh puluh Hai bentar ini nunggu nol ini masih seratus lapan puluh Watt ya naik lagi terus naik sampai balik lagi ke 200 Watt kawan jadi penerimaan panel surya nya saya ini tidak sempurna kemungkinan kemungkinan di luaran mendung nih kawan jadi penerimaannya tidak sempurna dari panel surya nya masih tak sekitar 200 Watt kawan jadi ini kawan adalah peralatan kami untuk indikator penggunaan listrik dari rumah kawi jadi bisa dikatakan ini yang kiri bawah ini adalah kwh meter jadi penggunaan kami rumah kami selama ini udah mencapai sekitar 3800 57,5 kwh kawan baik kawan kita coba lihat di luar kenapa kok nggak turun-turun dari penggunaan wattmeter saya biasanya itu menunjukkan angka nol tapi kok masih standar sekitar seratus sembilan puluh Watt kita akan mencoba eh di luar rumah apa yang terjadi kita coba ya kawan eh di luar rumah ya kita buka pintu pagar saya ini dan ternyata tidak terik ya kawan ya mata akhirnya tertutup sama awan atau mega mendung jadi tertutup penerimaan dari panel surya yang di atas atap ini kurang sempurna kita coba lihat kayaknya sepertinya awan itu mau bergeser terhadap ini apa kawan kita coba lihat ya wattmeternya ini menunjukkan sudah turun kawan 155 berangsur-angsur sepertinya turun tadi udah 200 sekarang 155 1149 kawan turun terus kawan 90 80 70 40 30 20 dan sekarang jadi nol word jadi jadi penerimaan sinar matahari ke panel surya saya dah sempurna kawan baik kawan terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir jangan lupa dukung channel kami supaya channel kami dapat berkembang jangan lupa klik tombol subscribe terima kasih salam energi terbarukan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati